Arus transportasi di jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung padat dari kedua arah pada Senin malam. Bahkan arus kendaraan dari arah Bandung tujuan Garut terpaksa harus menunggu satu jam lebih. Pasalnya petugas kepolisian memperlakukan sistem buka-tutup jalur guna mengurai kemacetan. Arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung pada dua hari arus balik lebaran. Padat di kedua arah. Kepadatan yang terjadi di jalur penghubung Bandung menuju kawasan Garut, Tasik Malaya, dan Jamis ini sudah terjadi sejak Senin petang. Antrian kendaraan pemudik lokal dan warga yang akan berwisata ini terjadi mulai dari kawasan Bepa Cicalengka hingga kawasan Cikaledong. Selain dipadati pemudik lokal dan warga yang akan berwisata, arus lalu lintas di wilayah jalur selatan ini juga mulai dipadati oleh kendaraan yang akan kembali ke daerahnya setelah mudik dari kawasan tengah Pulau Jawa. Menurut salah seorang pemudik asal Jakarta, Rian, sudah satu jam lebih kendaraannya tidak bergerak karena adanya buka tutup jalur yang dilakukan petugas kepolisian. Ini mau kemana ini? Ini saya mau ke Tasik, Tasik Malaya. Mau mudik atau mainan? Mau mudik. Mau mudik ya? Iya. Ini berhenti sudah lama nggak? Ini sudah ada mungkin sejaman lebih kali kalau kita lihat. Sejam ya? Kalau mereka sudah macet dari tadi. Kalau mereka sudah macet dari tadi simponnya. Ini berhenti banget ini sejam? Total saja sudah begini dimatiin. Kalau saya... Ini bisa keluar masuk ya Mas? Ada yang atur sih tadi. Kalau mau ke Garut, di Garut saja nggak usah ke Tasik. Ini kenapa? Menurut KBO Lantas Polores Bandung Ibtu Kiki Hartaki, sistem buka tutup tujuannya yakni untuk mengurai arus lulintas ini. Sistem buka tutup diberlakukan berkat kerjasama antara Polores Bandung dengan Polores Garut. Polores Bandung sedang melakukan cara berdina seperti apa mungkin ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Kami malam ini dari Polores Bandung bekerjasama dengan Polores Garut. Melaksanakan kegiatan cara bertindak pengurasan satu arah. Terutama dari arah Limangan Garut menuju Kabupaten Bandung, Pianagrek. Memang dipastikan malam ini sudah mulai arus balik, terutama yang dari arah timur biar Limangan Kabupaten Garut menuju Nagrek Kabupaten Bandung. Arus balik lalu lintas di jalur selatan Nagrek diprediksi akan terus mengalami peningkatan volume kendaraan. Warga yang akan melewati jalur selatan di Himbau untuk menggunakan jalur alternatif Cijapati jika arus lalu lintas di jalur penghubung Bandung-Garut ini sudah mulai mengalami kemacetan.